Dalam video kali ini kita akan membahas tentang operasional perpangkatan yaitu dasar-dasar bagaimana memahami perpangkatan dalam matematika Mungkin istilah saya kurang tepat ya, tapi ya kira-kira seperti itulah Mohon maaf karena saya juga bukan guru, tapi saya mengerti bagaimana cara memahaminya Kemudian mudah-mudahan kalian bisa ikut memahami juga Mari kita perhatikan ya Baik, bagaimana kita ketahui bahwa perpangkatan itu disebutkan dengan cara seperti ini Kita langsung saja ya, saya tidak pakai variable n atau a atau m atau x gitu ya Langsung angka saja, jadi misalkan seperti ini 2, pangkat 2 ya seperti ini Ini adalah maksudnya adalah 2 x 2 seperti itu ya Terus kalau ada 4 pangkat 2 ya itu adalah artinya 4 x 4 Oke, kemudian kalau ada tulisan 10 x 3 Maka ini adalah maksudnya 10 x 10 x 10 seperti ini Kalau hasilnya yang ini kalian sudah tahu lah ya, ini gampang saja Ya ini 4, kalau ini 4 x 4, 16 Oke, kalau ini 10 x 10 x 10 berapa? Ya 1000 Kalau ini saya tidak bisa nerangin ya pelajaran SD Oke, sampai segini sudah paham ya Sekarang ini tadi adalah perpangkatan positif ya Artinya angka-angka yang ditulis di sini itu positif gitu Ternyata ada juga perpangkatan yang memakai selain saat Ini yang paling banyak digunakan itu adalah pangkat 2, pangkat 2, pangkat 3 Atau pangkat bilangan-bilangan bulat lainnya gitu Mungkin ketika SD kalian sudah pernah mempelajari ini Atau pas 1 SMP gitu ya Nah kemudian yang mungkin kalian jarang temui Ya, itu adalah pangkat 1 Jadi, saya sebutkan ya Angka aja aja ya, 54 misalkan Kalau pangkat 1 Ya, ini angka 1 ya Pangkat 1 Ini artinya 54 x Enggak kali apa-apa ya, 54 aja Karena apa? Cuma pangkat 1 Kalau pangkat 2 tadi Bilangan ini x bilangan ini lagi Tapi kalau pangkat 1 ya Bilangan ini udah gitu aja ya Enggak usah kali-kali apa lagi Seperti itu Oke, mulai paham ya dari sini ya Kita bahas satu lagi yang kalian mungkin jarang menemui Yaitu pangkat 0 Pangkat 0 itu ada Angkanya aja aja ya Oke lah, misalkan angka 12 12 pangkat 0 Ini bukan derajat ya Eh, bukan derajat Celsius ya Ini 12 pangkat 0 Jadi ini Coba perhatikan ya Angka berapapun Yang penting itu bukan Bukan angka 0 ya Angka berapapun Kalau kalian pangkatkan 0 Itu nilainya adalah 1 Ya, ini 1 Angka 1 Oke Nggak peduli di sini 1 triliun Misalkan ya Atau nggak usah panjang-panjang lah ya 1 juta gitu ya Pangkat 0 Maka dia adalah sama dengan 1 Oke, dari teori ini sudah dipahami ya Mudah-mudahan Kalian tak Kalian mengerti Kemudian Ini Kayak gini Kayak gini Pengertian ini Kalian harus ingat ya kan Nanti soalnya Soal-soal yang akan muncul dalam perpangkatan itu Biasanya sih ya Makai-makai Teori-teori seperti ini Jadi kalau kalian Sekedar mengingat-ingat Tanpa memahami Maka kalian nanti akan lupa Terus Satu lagi agar kalian tidak cepat lupa Itu ya Harus sering-sering latihan Jadi kalau ada soal Jangan malas untuk mengerjakan Di buku pelajaran kalian Belakangnya ada soal Meskipun dikasih PR sama guru Ataupun nggak dikasih PR Kerjakan aja Jadi itu untuk latihan Agar kalian Terbiasa Dan selalu ingat Jadi saya juga Ingat kayak gini Karena apa Sering ngajarin anak juga Kayak gitu kan Kemudian Kadang di tempat kerja Dipakai juga Kalau nggak dipakai Lama-lama akan lupa Oke Baik kemudian Satu lagi yang mungkin kalian Jarang temui Tapi Setelah SMP Kelas Berapa ya Kelas 9 Mungkin baru kalian menemuinya Yaitu Pangkat bilangan negatif Ya Seperti apa Ini contoh ya Contoh 5 Pangkat Negatif 2 Ya Atau 6 Pangkat Negatif 1 Nah Ini apa maksudnya Mari kita lihat ya Kalau dia Pangkat negatif Seperti ini Ini artinya Dia itu Menjadi bilangan Pembagi Seperti apa sih Pembagi Maksudnya gini ya Ini anggaplah 5 Ini kan bilangan Sendirian ya Kalau bilangan Sendirian Itu dikalikan 1 Itu boleh Ya Saya tuliskan ya Sini kali 1 Ini hanya untuk Membantu ya Ingat Semua bilangan Kalau kita kalikan 1 Itu nggak ada masalah Ya Karena Dikalikan 1 Tidak akan mengubah Bilangan Itu sendiri 1 ini gunanya Di sini Oke Karena 5 pangkat Negatif 2 Ini dia akan Pindah ke bawah Jadi seperti ini Ya 1 tetap di atas 5 pangkat Negatif 2 Ini sama dengan Ya 5 nya ini Pindah ke bawah Seperti ini Nah Kalau udah pindah ke bawah Apa namanya Pangkatnya itu Udah jadi positif Jadi Pangkat negatif ini Adalah Pangkat positif Tapi Posisinya di bawah Dia jadi pembagi Seperti itu ya Oke Itulah gunanya tadi Kenapa saya Kasih angka 1 Tapi kalau kalian Sudah terbiasa Ya Kalau kalian sudah terbiasa Maka tinggal Nuliskan Bebinya aja 5 pangkat Negatif 2 Sama dengan Seper 5 Pangkat 2 Seperti itu Kalau kita mau Selesaikan ya Seperti ini sekalian ya 1 per 25 Nah ini penyelesaiannya Jadi 5 pangkat negatif 2 Sama dengan 1 per 25 Oke Seperti itu Kemudian Tadi saya menuliskan contoh 6 pangkat negatif 1 Jadi ini artinya apa Yaitu 1 Per 6 6 pangkat 1 6 pangkat 1 ya 6 ya Jadi sama dengan 1 per 6 Jadi 6 pangkat negatif 1 Sama dengan 1 per 6 Oke Ini harus diingat-ingat ya Kalau pangkat negatif Artinya dia itu Pangkatnya bisa berubah Jadi positif Tapi dia jadi Bilangan pembagi Oke Sekarang kita bahas ya Bagaimana kalau Kita Dihadapkan pada soal Perhitungan Lebih dari Satu Bilangan Berpangkat Ya Contohnya begini Ada soal ya 5 pangkat 2 Ya Kali 5 Pangkat 3 Misalkan Nah ini bagaimana Menghasilkannya Jadi Karena 5 Dan 5 Ini Dua angka Yang sama Jadi Tinggal Dikinikan aja 5 Kali 5 Pangkat Jadi Kalau ini Pengoperasiannya Disini kali Maka dia Tinggal Ditambahkan Jadi disini 2 Pangkatnya ya 2 tambah 3 Jadi sama dengan 5 Pangkat 5 Seperti itu Nah sekarang Kita buktikan ya Apakah teori Kita benar Bahwa 5 Pangkat 2 Kali 5 Pangkat 3 Adalah 5 Pangkat 5 Gitu ya Gampang aja Sekarang gini Ini 5 Pangkat 2 Itu kan Sama dengan 5 Kali 5 Ya kan Kemudian Dikalikan lagi 5 Pangkat 3 Itu ya 5 Kali 5 Kali 5 Gitu ya Sama dengan Nah ini 5 5 5 2 3 4 5 Sama dengan 5 Pangkat 5 Sudah Sesederhana Itu aja Jadi Jangan Bingung ya Tapi Saratnya Ingat Angkanya Harus sama ya Kalau Angkanya Berbeda Gak bisa Dihitung Seperti ini Misalkan Contoh ya 2 Pangkat 3 Kali 3 Pangkat 2 Ini Gak bisa Terus langsung Ini Dikalikan Ini Gitu Gak Boleh Kemudian Contoh Soal Lain Misalkan Kita Dihadapkan Pada Soal Seperti 2 Pangkat 3 Kemudian Dipangkatkan Lagi Dipangkatkan 2 Misalkan Maka Ini Adalah Cara Mengerjakannya Bagaimana Kalau Pangkat Bilangan Berpangkat Lalu Dipangkatkan Lagi Ini Cara Penyelesaiannya Yaitu Dengan Cara Pangkatnya Ini Dikalikan Jadi Disini Itu Pangkat 2 Pangkat 3 Dipangkatkan 2 Artinya Dia Disini Harus Dikalikan Ini Pangkat 3 Ini Kali 2 Hasilnya Adalah 2 Pangkat Pangkat 6 Seperti Itu Apa Benar Ayo Kita Coba Buktikan Ini Kalian Harus Tahu Bagaimana Membuktikan Suatu Teori Sehingga Kadang Kalau Kalian Lupa Kalau Kalian Ingat Teorinya Maka Kalian Akan Bisa Mengasakannya Jadi Seperti Ini Ini 2 Pangkat 3 Pangkat 2 Itu Kan Artinya Begini 2 Pangkat 3 Kali 2 Pangkat 3 Oke Ingat Yang teori Sebelumnya Tadi Kalau Ini Sama-sama 2 Ini Boleh Kita Jumlahkan Ini Sama Dengan 2 Pangkat 3 Tambah 3 Sama Dengan 2 Pangkat 6 Tuh Sama Sama Saja Kan Nah Begitu Caranya Sama